Hai hai hai, selamat datang di channel Inspirasi Idaman. Di video kali ini, ini ada tipe colet di Premier S3 dengan ukuran wawasan 72. Jadi di sini tema yang ditampilkan adalah simple, modern, minimalis. Untuk fasilitasnya banyak sekali ya di Premier S3. Untuk lokasinya selain strategis, ini juga didukung oleh developer di Perancis. Yuk sekarang kita lihat penampilan dari rumah contoh, yaitu tipe colet. Ini bisa tiga kamar tidur dan dua kamar mandi, lalu kalau untuk carport bisa memuat dua mobil. Untuk listrikan ditampilkan dengan box seperti ini. Untuk penampilannya, ini waktu kita membuka pintu, langsung bisa kelihatan ruang tamu dan ruang makan. Untuk tangganya dekat ya di bagian tengah, kamu bisa lihat barusan. Untuk tampilannya tidak terlalu banyak barang yang bisa dimuat di sini, namun dengan penyesuaian barang yang tepat, tentunya nanti desain rumah ini bisa terlihat lebih menarik. Nah di sini ditempel kaca-kaca, di samping meja makan, jadi memperluas penampilan dari tampak rumah ini. Lalu ini jendela, kamu bisa melihat arah ke taman belakang. Nah di situ ada pintu samping, jadi kalau pintu samping itu kebetulan ini posisinya dihook ya, jadi nggak semua posisi di badan itu dapat yang namanya pintu samping. Nah ini untuk kamar yang di bawah, di lantai 1, gue mungkin bisa menyimpulkan ini sebagai jadi kamar tamu ya. Nah ini untuk tempatnya lumayan untuk kasur single, dan ini ada lemari, masih bisa muat di sini. Lalu untuk di sampingnya, biasa yang di bawah tangga, ini kamar mandi, jadi lengkap dengan shower, masih bisa mandi di sini. Untuk ukuran gue yang 175 cm masih cukup oke, untuk melewati tempat ini masih oke, dengan tinggian gue tersebut. Lalu ini sudah ada toilet duduk juga, ada washtub. Oh iya, ini perihal kaca ini, jadi konsepnya adalah, ini adalah tembok ya, berhubung dengan dual ratio unit, jadi kaca itu transparan supaya kita bisa melihat, kayak semacam space ruangan-ruangan yang ada lebih leluasa. Nah ini untuk sofa, meja bundar, lu masih bisa buat berlampu berdiri, cukup oke ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat ya, area bagian dapur, atau bisa dibilang area servis. Untuk area servisnya, ini dapurnya cukup besar, dan halamannya juga cukup luas. Di sini kamu bisa lihat, untuk tempat pencahayaannya bisa maksimal, udaranya juga enak, sepoi-sepoi. Lalu untuk dinding batu di dapurnya ini kitchen, itu resumnya warna black, warna hitam, tapi cukup mengkilat. Lalu ini juga ada fan-nya, untuk penyedat asap dari kompor, sistemnya sudah ditanam semua kompornya. Lalu ini di bawah, kitchen set kabinetnya, ini yang gue bilang tadi, pintu samping, itu ada juga filter air, untuk penyaring air. Lalu sekarang, gue rasa kita sekarang saatnya melihat ke lantai 2. Yuk kita lihat ke lantai 2 ya. Untuk tampilan lantai 2, kamu bisa lihat nih, barusan, itu ada beberapa lukisan. Kalau taruh lukisan, ditinggalkan tembok dekat tangga, jangan masih muat, itu juga kamu bisa lihat di kaca-kacanya, jadi tetap terang. Ini untuk samping tangga, ini ada kamar tidur, mungkin ini bisa di kamar tidur anak ya. Ini dilapisi kayak semacam atasnya itu, kayak pergola, dari kayu. Untuk mejanya, kamu bisa lihat juga nih, ini mejanya, mantep ya, dikasih Windows Blind yang strip-strip, jadi bisa diatur tingkat intensitas cahayanya. Nah ini kalau misalnya anak kalian hobi melukis, cocok nih, kamu bisa lihat ya tadi ya, banyak mainan-mainan anak-anak juga nih, muat nih. Ini ada kayak miniatur-miniatur pot-pot tanaman, kalau bisa lihat ya teman-teman. Ini juga ada semacam lemari untuk menyimpan pakaian, untuk barang-barang anak-anak. Terus kursinya juga kelihatannya lebih minimalis, warna putih, storage-nya kalau misalnya lihat ya, cakep. Lalu sekarang ini kita ke kamar utama, di atas berarti cuma ada dua kamar, satu kamar tidur anak sama satu kamar utama, di mana ada kamar-kamar di dalam. Ini lapisannya, kalau misalnya ini kayu-kayunya seratnya nih di belakang tipan, itu cukup oke ya, tampilannya ya. Jadi warnanya kalem. Terus ini untuk instalasinya, semuanya klistrikannya sudah bagus, ini tempat buat laci-laci, naruh barang-barang, tak mungkin naruh HP, taruh misalkan buku-buku. Nah untuk lemarinya panjang ya, bisa muat panjang di sini. Terus juga ini ada kacar rias ini, kalau misalkan kalian suami-istri, tentunya kalau istri bisa bandan dengan maksimal nih, pencahayaannya bisa maksimal dari atas kaca dan juga di belakang. Kamu bisa lihat ya, pantulan cahaya ini maksimal banget. Yang perlu kalian tahu, ini yang kaca-kaca transparan nih, sekarang kalian lihat nih, ini nantinya itu akan berupa tembok ya. Nah rata-rata sih, tembok yang digunakan di kamar mandi ini pakai namanya marble putih ya, cakep ya, soft warnanya. Untuk lantainya warna krim, dia itu lantai yang cepat kering, jadi nggak terlalu basah atau licin kalau mandi. Nah, kira-kira penampilan dari tipe colet di perumahan primer estetica seperti ini nih teman-teman. Sekiranya menurut kalian, kira-kira desain mana yang kalian suka? Jangan lupa ya, kalian tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan tayangan yang kalian lihat barusan, kasih like dan share ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, sampai disini aja dari gue Yohanas and dadah! Sub indo by broth3rmax